yaitu apa fungsi garis atau linear fungsi parabola dan sistem persamaan, nanti yang di bab 4 itu fungsi eksponensial dan fungsi logaritmi yang gak bisa on-camp gak masalah kalau memang kepaksa, tapi kalau bisa on-camp, kalau yang ngantuk cici muka dulu, ya gak apa-apa memang jamnya udah ngantuk kalau sekarang ini saya juga belum pakai kacamata kacamatanya gak tau, masih dicari lupa narutnya oke, kemudian oke, kita sebelum saya mulai apakah ada pertanyaan di bab 2 tugasnya sudah dikerjakan oleh semuanya sudah pak sudah pak sudah pak sudah pak yang belum segera kerjakan karena berpengaruh ke nilai anda oke kita akan coba disini membahasnya saya coba secara pelan-pelan tapi ya tetap saja karena pelan-pelan akhirnya waktunya gak cukup tadi saya coba di di kelas MNJ 11 ternyata gak cukup waktunya saya potret dulu mumpung lagi banyak yang masuk ada di MNJ 12 MNJ 12 oke itu yang sudah kelihatan di tempat saya oke kemudian saya akan langsung presentasi saja oke disini jadi line parabolas and system oke yang akan dibahas lines application application and linear function kemudian quadratic function system of linear equation non-linear system and application of system of equation oke yang pertama kita masuk ke line nah di dalam line yang biasanya ditulis dengan Y sama dengan bisa bisa begini misalnya 2 sorry mau 2 Y sama ditambah 3X main 3 sama dengan 0 boleh atau kalau bisa juga dalam bentuk yang lain yaitu 2X jadi berarti 3 2 minus 3 2 X ditambah 3 ini sama ya nah kalau kita melihat persamaan seperti ini seperti minggu lalu sudah saya sebutkan kita ketemu satu persamaan persamaan maka seperti yang disini persamaannya saya cuman menduga saja seperti ini Y sama dengan 2X dengan membaca ini saja 2X plus 1 hanya dengan membaca ini hanya membaca grafik ini dari mana yang kita tahu bahwa yang namanya 2 ini adalah slow 1 ini adalah titik potong di sumbu Y jadi ada slow ada Y intercept oke jadi dari gambar yang kecil ini saya akan pindah ke ini ke yang agak besar gambarnya sebelum dipindah saya akan copy dulu ini saya masuk ke apa namanya ke jumpboard di jumpboard ini kita lihat disini ada gambarnya yang tadi itu sama hanya disini saya perbesar jadi yang namanya slope kalau bahasa indonesianya kemiringan ya gradient dn boleh pemiringan slope macam-macam namanya tapi itu tidak masalah yang jelas adalah sama dengan selisih antara titik ini dari sumbu Y dan selisih titik ini dari sumbu X jadi jadi ada selisih sumbu Y selisih koordinat selisih koordinat sumbu X jadi untuk menghitung ini maka kita bisa dapatkan bahwa ini sama dengan M sama dengan selisih dari 7 dikurangin 3 dibagi dengan 3 min 1 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 ini dia sedangkan itu dinamakan M ini gradien atau slope kalau dalam sistem persamaan Y sama dengan M X ditambah konstanta C C nya mana titik potong di sumbu Y jadi Y intercept intercept disini karena di intercept ini kalau melihat ini garisnya titik memotong di titik 1 sama dengan 1 1 dan 2 ini kita gunakan di mata pengasuran ini jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2 X plus 1 nah perhatikan juga sebagai tambahan kalau nilainya positif slope ini maka arahnya miringnya seperti ini cenderung miring ke arah atas ini kalau slope negatif maka dia cenderung miringnya ke bawah ini slope negatif minus ya yang ini slope positif nah kalau dia mendatar slope nya pasti 0 kalau dia misalnya garis lurus begini maka slope nya sama dengan 0 oke saya hapus yang slope nya 0 ya jadi vertical change atau delta ini 7 dikurangin 3 karena garisnya tegak berarti ikutin sumbu j kalau garisnya mendatar ini mengikuti sumbu x jadi 3 min 1 yang ini 7 min 3 jelas oke nah oleh karena itu coba anda lihat ini oh ini rumusnya berarti ya y2 min y1 x2 min y1 untuk mencari slope ini untuk mencari persamaan garis ya karena slope dan berarti kita bisa saja nanti kita punya satu titik dua titik gitu ya koordinat yang namanya titik koordinat saya cuman merefresh ulang kalau dia ini 1 2 3 4 ini 1 2 3 4 maka dia kalau berada di titik sini berarti dia berada di titik 4 koma 4 4 x 4 y kalau dia berada di sini berarti dia ini 1 ini 2 kan 2,1 2,1 x nya 2 y nya 1 koordinatnya kalau dia berada di sini ini 1 2 misalnya berada di sini maka dia sama dengan min 2 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 2 min 2 hapus dulu biar bagus ini sama dengan 2 min 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 2 kalau yang ada di sini titiknya berarti y nya 1 kan berarti ini min 2 min 2 jadi ini titik koordinat nah titik koordinat 2 titik koordinat kalau kita sambung menjadi persamaan menjadi garis ini contoh ini saya garis ini saya titik ini atau titiknya saya taruh sini titik ini dengan titik ini saya sambung sini berarti titik ini berapa 0 x nya koma 2 jadi 0,2 dengan 4,4 nah garis ini kita pertama cari slope nya dulu slope nya adalah untuk garis yang ini khusus ya garis ini saya terbalikin dengan warna merah oke garis ini titik ini adalah 4,4 titik ini 0,2 jadi kita ketahui bahwa hitungannya adalah sebagai berikut jadi x1 nya titik 1 koma x2 nya eh koma y2 y1 itu sama dengan 0,2 x 2 koma y2 sama dengan 4,4 maka m sama dengan ikuti ini y2 kan y2 nya berapa 4 4 dikurangi y1 2 dibagi 4 dikurangi 0 sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan setengah kemudian kemudian yang kedua kita gunakan persamaan ini y sama dengan eh dikurangi y1 jadi berarti kita ambil salah satu titik m kali x min x1 kalau kita kerjakan lagi disini maka saya pindah saya tambahkan alamanya disini saja terus hanya ya jadi ini y nya yang dicari dikurangi y1 berapa y1 kita ambil salah satu titik mau titik 0 mau titik yang ini 4,4 atau 0,2 akan sama kita ambil 0,2 ya jadi ini y dikurangi 2 sama dengan mx kan m kali dalam kurung m nya berapa sudah ada setengah kan kita ada dia aja langsung setengah ya kali setengah terus dikalikan x dikurangi 0 jadi akan sama dengan saya pindahkan ke kanan semua ini setengah kali 2 setengah kali 0 ya kan jadi disini sama dengan saya pindahkan ke kanan semua sehingga disini sama dengan 0 jadi y x nya jadi setengah karena disini positif pindah ke kanan saya pindah ke kiri menjadi setengah x ini 0 ditambah 2 ya tetap min 2 ini persamaannya atau kalau mau supaya bagus tidak ada setengahnya menjadi 2y ya dikurangi saat x ditambah eh dikurangi 4 sama dengan 0 2y oke ini terus hanya kesini ya oke sekarang coba kerjakan yang ini oke bukan yang ini ada maaf ada yang salah ini tadi ya coba anda kerjakan sendiri ini untuk berapakah persamaan dari sini silahkan boleh disini siapa yang sudah gabung ada 11 orang boleh ikut nyaret-nyaret disitu semuanya bisa eh saya sudah saya kasih izin bro sharenya itu sebagai editor kan oh maaf sebagai viewer ya ganti ya harusnya sebagai editor saya ubah dulu ini berarti keseluruhan semua yang gabung nulisnya nulisnya bisa tetap yang kemarin bisa pakai bisa pakai bisa pakai ini siapapun boleh menulis oh oh masih banyak siap dulu lah yang bisa dulu lah sharenya sebagai editor waduh 50 orang oke nggak ada yang dengan cara cepat cara cepat ya agar lupa kalau yang bisa lihat doang ini ganti menjadi supaya dia bisa kamu bisa bisa ikut ikut bagi yang sudah bisa silahkan menuju boardnya itu untuk ngedit ya yang tadi itu yang saya tanya muridnya banyak manusia oke ayo silahkan itu sudah ada yang milik ayo silahkan bir jadi M nya putaran disitu sudah dihitung nggak masalah tinggal persamaannya jadi seperti apa Y tadi kan rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 salah satu titik boleh dua-duanya nanti pilih titik ini dan titik ini boleh pakai mesin ketik ini ya text ini ya text box terima kasih Untuk yang masih ragu bacanya, titik 1, 1, 3, 3, 1, 3, titik 3, 7. Jadi kalau di sini, titiknya 5, 2. Ini saya kasih titik di sini misalnya, nah ini titik 5, 2. Ini saya contohkan dengan, menulis dengan teks. Siapa ini? Yang menulis masih ragu-ragu nih. Contoh nih, tuh. Y, minus. Berapa, mas? Mbak, siapa yang menulis tadi? Yang buat tulisan Y ini siapa? Halo. Saya apa, Billy? Ya oke, Billy. Prisat ditulis gini, Billy. 7, Pak, 7. 7. Sama dengan? 2. 2 kali. X, minus. X, minus. Berapa? 3. 3. Ya kan? Enak kan? Gampang itu. Boleh sih. Tapi saya di HP, Pak. Kalau di HP gimana? Ya kan di HP juga kan? Kamu pilih ini dong. Xbox. Xbox. Bisa? Bisa? Di HP saya enggak bisa. Enggak bisa ada text box. Yang ada apa? Saya enggak melihat soalnya. Cuma ada yang pen itu aja, Pak. Pen. Oh, pen. Di plus saya itu ada sticky note. Nah, sticky note aja. Ada sticky note aja. Jadi kayak ini ya, sticky note. Oh iya. Baik. Edit. Jadi. Samaannya adalah. Sama dengan. Y. Apa? X dulu. 2X. Minus kan? Min 2X. Kemudian ditambah. Ya. B. Kemudian. Kurangin. 7. Ditambah 3. 4. Sama dengan. Y. Min 2X. Min 7. Min 6. Ayah, saya harapannya. Cuma gini doang. Enggak digigit ini. Saya ambil kacamata dulu ya. Kayaknya enggak enak banget. Enggak ada kacamata. ениk. things like that. Help. Carika, rock'i say now. I can see. Wait back, what's up? Wait back, what's up? Hey, selamat menikmati 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 matematika selamat menikmati selamat menikmati saya sendiri selamat menikmati selamat menikmati berarti jadi 1 dikurangi 4 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati energi 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 terbaru selamat menikmati 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 bisa geser deh oh kalau ini gak bisa digeser jadi kamu harus bisa geser kamu X yang dulu biasanya bolehlah X kok plus 1 oh itu yang ujungnya berapa X nya 2 kali misalnya kali itu 1 plus 1 kan plus 1 aslinya pindah ke kanan jadi eh di pindah ke kiri jadi 1 1 ok cindah dan ini bisa dituliskan sebagai ok bisa juga dituliskan sebagai Y sama dengan min setengah X plus 5 kalau melihat seperti ini perhatikan semuanya kalau melihat persamaan seperti ini plus 5 ini adalah titik ini intercept sumbu Y setengah itu itu kemiringannya jadi kalau ini misalnya nanti jadikan persamaan pasti nanti plus 0 jadi ini akan ketemu nanti Y sama dengan 1 per 8 X karena karena dia disininya plus 0 titik 0 menyentuhnya ini kalau digaris terus lurus dia akan begini jadi menyentuh di titik 0 dan titik 8,1 Y sama dengan 1 per 8 X karena 1 per 8 X plus 0 titik potong di sumbu Y nya adalah 0 oke ada ngerti kalau udah kita lanjut mana Andhra Andhira oke iya pak kita lanjut ya nah kita lanjut kita lanjut kita lanjut